Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan di mana Atu Zero bakal terima bayaran tapi di label anjing makan tuan. Pelawak Atu Zero memaklumkan sudah mendapat respon daripada wakil Awesome TV susulan luahannya berhubung isu bayaran tertangguh kerana penglibatannya menerusi rancangan Awesome Raja Lawak. Bagaimanapun di sebalik berita baik tersebut, istri kepada Atu yaitu Syafiqah Zohari meluakan rasa kesal apabila suaminya itu menerima kata-kata kurang enak dari pihak berkenaan. Ada banyak lagi peribahasa Melayu yang lebih enak untuk digunakan nak bahasakan seseorang dengan anjing, bukannya penyelesaian yang baik. Bila suami tunjukkan mesej ini, saya sebagai istri yang melihat suami bekerja rasa sedih sampai begini mereka buat suami saya luannya. Syafiqah mengulis perkara tersebut di laman Instagram miliknya pada Senin, menerusi perkongsian tersebut dia turut membuat naik tangkap layar perbualan Atu dan pihak berkenaan yang mengibaratkan seperti anjing makan tuan. Selain soal bayaran tertunggak Syafiq, juga memberitahu Atu terpaksa melakukan kerja yang diluar perjanjian kontrak. Kesian saya tengok suami kerja kadang-kadang, kerja tiada dalam kontrak pun dia buat, dia hanya perjuangkan hak datang kerja dan komitmen yang telah diberikan. Kami bukan orang kaya berkehidupan mewah yang boleh petik jari sahaja, rezeki itu pun bukan nak kami semua adab untuk anak-anak ibunya, misi bantuan termasuklah saya sebagai istri hujannya. Menerusi tangkap layar perbualan yang dimat naik wakil stasiun televisyen berkenaan secara sinis, turut mengucapkan terima kasih kepada Atu karena telah merosakkan nama baik mereka. Individu tersebut turut memastikan bayaran akan dibuat seperti dijanjikan, namun meminta Atu untuk sabar menunggu. Pada Sabtu lalu, Atu atau nama sebenarnya Syarif Kunal Doli Syarif, 31 tahun, meluahkan rasa kesal apabila terpaksa menagi bayarannya dari stasiun televisyen berkenaan. Lebih malang, dia menggunakan uang sendiri sepanjang menjalani penggemaran, namun apabila bayaran dituntut, dia hanya diberi janji kosong. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.